Erlangga Hartarto di depan saya, mungkin dia tersinggung, saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi, dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal? Saya minta izin ya, silahkan itu. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu, itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi gak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pengunduran diri Erlangga Hartarto dari kursi ketua umum Golkar? Benarkah ini hanya sekadar dinamika politik atau ada skenario besar yang sedang dimainkan? Pengamat politik Ujang Komarudin menyoroti kejanggalan besar di balik pengunduran diri Erlangga Hartarto dari posisi ketua umum partai Golkar, yang terjadi tiba-tiba dan sebelum masa jabatannya berakhir. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam partai berlambang pohon beringin ini? Menurut Ujang, pergantian ketua umum di tubuh partai Golkar memang bukan hal yang baru, seringkali terjadi saat masa jabatan masih berlangsung. Namun, apakah kita benar-benar memahami alasan di balik pola ini? Lebih lanjut, Ujang menyatakan bahwa dinamika politik di tubuh Golkar sangat kuat, sehingga seringkali memunculkan peristiwa-peristiwa yang mengejutkan seperti ini. Apakah ini murni bagian dari dinamika, atau ada kekuatan lain yang bermain di balik layar? Saya sendiri melihatnya sesuatu yang janggal, walaupun memang sesuatu yang biasa saja pergantian ketua umum baik dalam konteks murni, munas maupun dalam konteks munasluk, kata Ujang saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Menurut Anda, apakah ada yang lebih dari sekadar pergantian ketua umum? Ujang mengingatkan bahwa ini bukan pertama kalinya Partai Golkar mengalami pergantian ketua umum sebelum masa jabatan habis. Dia menyebut beberapa momen penting seperti ketika Akbar Tanjung digantikan oleh Yusuf Kala, dan Setia Novanto oleh Air Langga. Sekarang, giliran Air Langga yang secara resmi mengundurkan diri. Apakah ada pola tersembunyi di sini? Selain itu, Ujang juga menegaskan bahwa pengunduran diri Air Langga tidak bisa dilepaskan dari momentum besar pemilu 2024. Apakah mundurnya Air Langga menjadi tanda adanya pergeseran kekuatan besar di panggung politik nasional? Jadi pergantian ketumpun ya, walaupun 5 tahunan kadang-kadang ya terjadi setiap tengah jalan, atau setiap menjelang pilpres isu-isu munasluk itu. Jadi saya melihatnya ya ini Golkar biasa terjadi gitu. Lanjut Ujang. Bagaimana menurut Anda, apakah ini hanya kebetulan atau memang ada agenda yang lebih besar? Sebelumnya, Air Langga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum, Ketum, DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Langkah yang mengejutkan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya mendorong keputusan ini? Dalam video resmi yang disiarkan oleh Partai Golkar, Air Langga menyebut bahwa pengunduran dirinya adalah demi menjaga keutuhan partai dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden Ri Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar, Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, kata Air Langga. Apakah ini benar-benar langkah terbaik untuk Golkar, atau ada alasan lain yang belum terungkap? Air Langga melanjutkan bahwa pengunduran dirinya efektif sejak Sabtu malam, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Dia menekankan bahwa sebagai partai besar yang matang, DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ADART untuk menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum dan menggelar musyawarah nasional luar biasa, Munaslup, dengan damai, tertib, dan tetap menjunjung tinggi murwah Partai Golkar. Apakah benar ini akan berjalan damai, atau justru menjadi awal dari konflik berbeda?